Halo guys, Assalamualaikum selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini saya akan membahas taktik strategi dan formasi The Invisible Arsenal ketika ditangani Arsene Wenger Video ini saya buat karena saya mendapatkan request dari salah satu viewers saya Sebenarnya sudah cukup lama tapi saya baru sempat untuk bisa membahasnya kali ini Oke sebelum kita membahas lebih jauh tentang taktik strategi dan formasi apa yang digunakan oleh Arsenal ketika itu mari kita flashback ke masa lalu Menjadi juara Liga Inggris adalah salah satu pekerjaan yang sulit dan berhasil memenangi Liga Inggris tanpa terkalahkan merupakan pekerjaan yang jauh lebih rumit Tetapi Arsenal musim 2003-2004 sukses melakukan hal tersebut dengan sangat baik Arsenal tak terlihat agresif di bursa transfer musim panas 2003-2004 Pembelian besar mereka ada pada sosok Jose Antonio Reyes yang tampil gemilang di Sepila dan keeper veteran Jerman, Jens Rehmann yang didapat dengan harga murah Selebihnya, Arsene Wenger lebih menetip beratkan pembelian pada pemain muda seperti Kel Trichy, Keispa Vegas, dan Robin Panversi Wenger tetap melakukan perempakan besar-besaran The Professor percaya tim terbaik miliknya yang sudah jadi juara di dua musim sebelumnya Ia hanya melakukan sedikit perbaikan dan kedatangan Lehmann Plus Reyes terbukti memberikan dampak signifikan Materi tim Arsenal tak dominan dibandingkan tim lain karena Chelsea juga tengah membangun dinasti baru Dan Manchester United sebagai juara pertahan memiliki tim yang tak kalah hebat Namun Arsenal sukses menunjukkan bahwa mereka yang tak memiliki celah di musim itu Tak ada satupun tim yang berhasil membuat Arsenal tertunduk merata kekalahan di Liga Inggris sepanjang musim itu Di awal ligol penalti Henry ke gawang Everton, para ada kesempurnaan Arsenal di musim 2003-2004 pun dimulai Dalam keberhasilan Arsenal memukulkan 26 kemenangan plus 12 kali hasil imbang Terdapat sejumlah momen menarik yang patut untuk diingat Mulai dari gol bunuh diri Konyo Lauren H. Mayer saat menghadapi Manchester City Penalti Panenka Henry saat berduel lawan Unicastel Soloran Dennis Brickham ke gawang Birmingham City Hingga keberhasilan Reyes merebut pula dari kaki Edwin Pandersar saat berhadapan dengan Pulham Arsenal musim itu memang memukau Kedatangan Lehmann berhasil membuat Arsenal melupakan rasa kehilangan David Seaman Lini belakang Arsenal makin kokoh dengan paduan muda tua antara Colatore-Soul Campbell sebagai palang pintu pertahanan Dua pullback Arsenal, Lauren dan Ashley Cole sukses menunjukkan level terbaik mereka di musim tersebut Lauren dan Cole aktif membangun serangan sehingga tekanan The Gunners semakin gencar Di lini tengah, Patrick Vera dan Gilberto Silva benar-benar menghadirkan keseimbangan Sedangkan Robert Pires dan Patrick Rezumur adalah dinampu serangan yang rajin memberikan tusukan dari berbagai sisi Raja Arsenal, Thierry Henry berdiri sebagai ujung tombak di yang tinggi stiker idola publik Hegory, Dennis Brickham Cara main Henry dan Brickham yang tak terikat pada posisinya membuat lini pertahanan lawan makin kesulitan menerapkan penjagaan Arsenal bisa tiba-tiba memiliki 6 hingga 7 pemain di sekitar rotak penalti Karena Cole, Lauren, Pires, Lundsberg hingga Piera bisa ikut maju menampingi Henry dan Brickham Henry dan Brickham pun tak melulu ada di kotak penalti menunggu umpan Karena mereka bisa bergerak dari sisi luar dan memberikan bola matang pada Pires, Lundsberg atau pemain lainnya yang ada di muka gawang Saat bertahan, part pemain penyerang pun tak sungkan jadi baris pertama yang memendung serangan lawan Alhasil, Arsenal mampu menjaga kesimbangan saat menyerang maupun bertahan Kedalam skuad Arsenal di musim itu pun terbilang sangat bagus Nama pemain seperti Edu, Reyes, Rayford hingga Slovain, Wilthold memiliki kualitas yang tak kalah dengan pasukan yang sering mengisi formasi inti Kuncinya adalah kebersamaan Satu hal yang saya suka dari tim itu adalah tak ada ego dalam diri masing-masing pemain Kami akan memberikan umpan pada pemain yang lebih baik posisinya untuk melakukan tembakan Itulah mengapa Pires tak ragu memberikan umpan pada saya Begitu juga saya kepada Pires Brickham, Lundsberg dan lainnya ucap Terry Henry Di lagu terakhir saat Arsenal menghadapi Leicester City dan sudah memastikan gelar di tangan Arsenal sempat tertinggal 0-1 lewat Gual Paul de Kopp Namun pindah di Terry Henry di menit ke-47 dan aksi Fira melewati keeper Leicester Melan Welker dan menceposkan bola kegawang yang kosong Melastikan Arsenal tak pernah meneran kekalahan di musim itu Untuk bisa tak terkalahkan dalam kompetisi seperti Liga Inggris benar-benar luar biasa Saya ingin menjadi juara Liga Inggris Namun catatan ini lebih penting Apa yang kami dapatkan sangat luar biasa dan spesial Ujar Wenger setelah memastikan timnya mengakhiri musim tanpa pernah kalah Lebih dari satu dekade ternyata gelar di musim 2003-2004 Jadi gelar terakhir yang didapatkan Arsenal dan Wenger di kompetisi Liga Inggris Ujian dan sanjungan mulai berganti dengan kritikan dan makian Bagaimanapun, The Invisible Arsenal musim 2003-2004 adalah maha karya Wenger Tim tersebut bisa diajukan dan diperdebatkan dengan tim lain yang mengaku tim terbaik dalam sejarah Liga Inggris Mungkin ada tim lain yang bisa menyamai catatan kami di masa depan Namun tetap kami adalah tim pertama yang melakukan hal itu di era modern Kata Theadri Hendrik Oke guys, sedangkan untuk taktik strategi dan formasi terbaik Arsene Wenger ketika menangani Arsenal pada musim 2003-2004 Yaitu formasi 4-4-2 klasik Formasi 4-4-2 klasik merupakan pilihan terbaik untuk dream team Arsenal Berkat formasi ini, Wenger bisa mengantarkan The Gunners ke puncak tertinggi Liga Inggris sebanyak 3 kali Memang sih, formasi ini sudah susah untuk kultur sepak bola terkini Namun, saat masih keemasan Wenger Formasi 4-4-2 Arsenal sangat agresif dengan umpat pendek, pressing ketat, dan serangan super cepat Itulah perbedaan 4-4-2 persi tim lainnya Di persi Wenger, cheeks and rush sepak bola kian terasa Sedangkan jika di dalam game Toki Reppen Jika kamu ingin menerapkan strategi seperti Arsenal Kemungkinan mereka menerapkan taktik dengan mental tim normal atau menyerang Kemudian, fokus umpan perpaduan Gaya mengumpan pendek Serangan balik nyala Gaya tekanan tinggi Gaya tackle mudah atau normal Gaya penjagaan jaga daerah tertentu Dan jebakan offside nyala Tapi, sekali lagi saya jelaskan bahwa Taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan Tidak selalu menjamin tim kamu selalu menang Karena berbagai faktor Pertama, faktor pemain yang kita miliki berbeda Kemudian, faktor lain Yaitu faktor pemain yang dilatih secara individu Yang biasanya menjadi pemain-pemain penentu Atau pemain yang berpengaruh untuk suatu tim Dan itu sangat penting sekali teman-teman Selanjutnya, untuk menempatkan pemain Di situasi bola mati Kamu bisa tempatkan pemain Yang berpengaruh Misalkan, ada salah satu pemain kamu Yang memiliki performa cukup bagus Terutama ketika dia memberikan Banyak asis Nah, kamu bisa tempatkan pemain itu Untuk penendang pojok Atau untuk penendang sudut Kemudian, jika ada pemain kamu Yang banyak mencetak gol Kamu bisa tempatkan dia sebagai penendang bebas Dan penendang penalti Selanjutnya, jika ada pemain kamu Yang memiliki performa selalu stabil Atau mendapatkan nilai plus Seperti performanya Dengan mutu 10, 9, 10, 8, 9, 10 Kamu bisa tempatkan dia sebagai kapten Dan itu sedikit masukan dari saya Dan mungkin seperti itu saja Yang bisa saya bahas kali ini Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai selesai Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia sub indo by broth3rmax